Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten Badung periode 2021-2024 menggelar rapat kerja daerah yang berlangsung di Gedung Kriyagosana Puspen Badung kemarin. Kegiatan dibuka Bupati Nyoman Giri Prasta yang mengapresiasi semangat generasi muda Badung dalam berorganisasi. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didaulat membuka rakerda DPD KNPI Kabupaten Badung periode 2021-2024 yang digelar di Gedung Kriyagosana Puspen Badung kemarin. Mengangkat tema KNPI Jaya, Badung Sejahtera, rakerda turut dihadiri Ketua DPD KNPI Badung Madi Tomi Martana Putra, Ketua DPRD Badung Gusti Agung Ayu Indah Trimafo Yuda, dan Ketua DPD KNPI Bali Nyoman Gede Antaguna. Mengapresiasi semangat generasi muda Badung dalam berorganisasi, Bupati Giri Prasta pun mengajak pengurus KNPI Badung untuk ikut menyukseskan program pemerintah dalam memajukan daerah. Sejalan dengan motivasi itu, Bupati juga mengajak semua elemen di KNPI Badung untuk selalu tegak lurus pada legalitas hukum yang diakui Kemenkum HAM RI dalam menyikapi isu dualisme kepengurusan KNPI. Dalam kesempatan ini, Pemka Badung juga siap memberi fasilitas berupa gedung sekretariat dan akan memperjuangkan dana hibah untuk DPD KNPI Badung. Melalui rakerda ini, Bupati Giri Prasta berharap, jajaran pengurus DPD KNPI Badung dapat merancang program strategis yang sejalan dengan pemerintah untuk mendukung pembangunan Badung. Dan kami sudah tegankan tadi, perkenaan dengan ada dualisme misalkan di KNPI, isu seperti itu ada pekerjaan, kami tidak lurus yang diakui oleh pemerintah melalui Kemenkum HAM, yaitu kita jalankan. Saya kira itu, kita harus melaksanakan karena kita negara hukum, apapun itu bentuknya, kita harus hormat dan tunduk karena kita adalah bagian daripada negara kesatuan Indonesia. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Badung, Madi Tomi Martana Putra, turut mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari Bupati Giri Prasta. Pihaknya pun berharap DPD KNPI Badung mampu bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk merealisasikan program kerja positif dalam memajukan daerah. Ini mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung, khususnya Pak Bupati, yang tidak anti-intinya membantu KNPI dalam segala latihan sekenyata, baik itu dari tempat maupun yang lain-lain. Kegiatan Rakerda juga dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta perwakilan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Badung. Dari Badung, Wiradana Ainews melaporkan.